Selamat pagi dan shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 8 Agustus 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan ala Bapak kami yang ada di sorga, berterima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan, Engkau boleh memberkati kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada itu semua karena kasih dan penyertaan. Terima kasih untuk nafas hidup yang mesti Tuhan anugerahkan buat kami sampai pada saat ini. Tuhan saat ini kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu, namun sebelum itu Tuhan, kiranya Tuhan berkati, biarlah apa yang kami baca serta kami renungkan saat ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan ini doa dan ungkapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Roma, pasal 15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, dibawah judul Orang Yang Lemah dan Orang Yang Kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Saling Menguatkan Dalam Kristus. Saling Menguatkan Dalam Kristus, Sipamatoto Lan Kristus. Paulus mengungkapkan dua hal, yaitu kelompok yang kuat dan lemah. Paulus menyampaikan ini untuk mengingatkan kepada mereka bahwa mereka satu di dalam tubuh Kristus. Untuk itu, mereka yang kuat tidak boleh mementingkan diri sendiri dan tidak mengerutu apabila ada yang lemah karena hal itu menunjukkan ketidakdewasaan. Namun, mereka yang kuat harus peduli dengan yang lemah. Kristus telah berkarya menyelamatkan kita dan dengan roh kudus kita merespon keselamatan itu. Namun, itu belum cukup. Karena kita harus merespon dengan rasa syukur. Kita yang sudah hidup dalam Kristus menyatukan kita dalam tubuhnya. Dalam satu tubuh tidak ada kepentingan diri sendiri. Melainkan, hidup saling memerdulikan satu sama lain, hidup dalam Kristus bukan untuk mencari kesenangan sendiri. Artinya, kalau kita tahu bahwa ada saudara kita yang bergumul, kita harus peduli dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk menguatkannya. Dalam mengerjakan hal ini, Allah mengaruniakan ketekunan dan penghiburan agar kita mampu mengerjakannya. Firman mengajar kita untuk memeriksa hidup jika kita yang menganggap diri lebih kuat dari orang lain, maka wajiblah kita menanggung kelemahan saudara-saudara kita. Kita yang diselamatkan oleh Kristus sesungguhnya adalah orang-orang yang telah dikuatkan untuk menolong saudara-saudara kita yang lemah. Khususnya yang imannya masih dilemahkan oleh perkara-perkara yang sia-sia. Amin. Demikianlah perundangan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman yang sudah kita dengar, terlebih kita renungkan bersama, dapat mengambil bahagian dalam setiap kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan buat kita. Untuk itu, mari kita kembali satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan saat ini kami boleh bersama-sama belajar mengenai firman-Mu. Di mana kami boleh membaca serta merenungkannya. Kiranya apa yang sudah kami renungkan bersama tidak berlalu begitu saja Tuhan, melainkan dapat kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan. Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh aktivitas apapun yang akan kami kerjakan hari ini Tuhan berkati. Berikan kami kekuatan, kesehatan selalu Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami selantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih kami dapat menjadi sulu. Dan teladan bagi Engkau. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah runungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktifitas buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom. Selamat pagi dan shalom. Terima kasih. Terima kasih.